Pemirsa polisi menangkap seorang pria tukang fijat di Malang, Jawa Timur terkait hilangnya pengusaha kafe asal Surabaya. Diduga korban dibunuh dan jasadnya dimutilasi di kamar Indekos. Rumah Indekos di kawasan sawo jajar kota Malang, Jawa Timur ini masih dipasangi garis polisi setelah pria penghuninya berinisial AR ditangkap Jumat 5 Januari 2024. AR ditetapkan sebagai tersangka pelaku pembunuhan terhadap pria bernama Adrian Pranowo. Tak hanya menghabisi nyawa korban, tersangka yang bekerja sebagai tukang pijat itu juga memutilasi jasadnya menjadi beberapa bagian dan membuang sebagian potongan tubuh korban ke sungai. Kecurigaan polisi mengarah pada AR berdasarkan percakapan terakhir korban dengannya melalui ponsel, diperkuat dengan ditemukannya mobil korban di tangan tersangka. Selain potongan korban ini dibuang di sungai, ternyata ada yang ditanam di pinggir sungai, yaitu kepala, terus kemudian telapak tangan, dan telapak kakinya. Pemilik Indekos baru mengetahui perbuatan tersangka saat polisi membawanya kembali untuk menggali sebagian jasad korban. Ia pun mengingat tersangka pernah meminta izin membuang kasur dan mengecat ulang tembok kamar Indekos yang disewanya. Kasur itu katanya tidak tipis, akhirnya dibuang. Korban seorang pengusaha kafe asal Surabaya, Jawa Timur diraporkan hilang sejak pertengahan Oktober 2023 lalu. Kini polisi masih mencocokkan ciri-ciri fisiknya dengan menghadirkan pihak keluarga. Belum diketahui motif dibalik aksi kerja itu lantaran tersangka tengah menjalani pemeriksaan. Noramadan melaporkan dari Kota Malang, Jawa Timur.